Anda kembali di segmen, Anda kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saya Gita Markesri. Sedara kebakaran hutan dan lahan vegetasi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur meluas. Hari ketiga proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terus dilakukan tim gabungan Taman Nasional TNI, polisian dan masyarakat peduli api. Namun upaya ini belum membuahkan hasil. Angin kencang membuat api semakin membesar dan meluas. Tim pemadam saat ini terus melakukan pemantauan agar api tidak mendekati pemukiman warga. Kebakaran lahan terjadi juga melanda 10 hektare lahan di lareng Gunung Walat di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kebakaran merembet hampir mendekat ke pemukiman warga. Salah satunya terjadi di Kampung Benda di Desa Karang Tengah. Warga dan aparat polisian menyisir lokasi untuk menghalau api. Kita pantau situasi terkini dari kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Yotimur. Sudah ada jurnalis KompasTV Abdul Rahman. Selamat pagi, Abdul Rahman. Pagi kita. Bagaimana situasi terkini dari kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Apakah sudah berhasil dikendalikan? Masih ada titik-titik api atau seperti apa? Ya, untuk kondisi terkini yang dapat kami laporkan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di sisi Kabupaten Lumajang, memang kebakaran masih terjadi. Kepulauan nasib masih terlihat di beberapa titik di daerah. Yang tercatat ini adalah di Blok Jantur, masih dalam area atau kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang. Saat ini masih terpantau titik, mentara dari sisi Probolinggo juga masih terlihat pada wilayah atau Blok P30. Nah, kebakaran-kebakaran ini saat ini sedang mengelilingi daerah Kaldera Gunung Bromo dari sisi Lumajang maupun dari sisi Kabupaten Probolinggo. Nah, upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun dari Kabupaten Probolinggo, dari Taman Nasional TNI Polis sudah dilakukan secara maksimal. Namun, kobaran api yang cukup besar dengan tiupan angin yang cukup pencang tentu ini mengakibatkan proses pemadaman cukup sulit. Karena memang proses pemadaman menggunakan alat-alat seadanya seperti biat syuter, gepiok, dan juga minimnya sumber mata air yang ada di lokasi kebakaran tersebut. Sehingga untuk proses pemadaman sangat-sangat sulit untuk dilakukan secara manual. Dan memang untuk pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sudah mengirimkan surat ke BNPB melalui BPD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ataupun mengusulkan agar dilakukan pemadaman waterbombing yang sudah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan nanti api cepat, tidak terlalu kencang untuk angin-anginnya karena memang untuk ranting maupun pohon-pohon yang kering sehingga memudahkan api menjalar ke tempat. Namun untuk saat ini penyekatan-penyekatan sudah dilakukan oleh tim gabungan untuk memimalisir agar api tidak melompat ke sisi yang menuju ke pemukiman warga. Oke, kebakaran tadi masih ada dan cenderung meluas gitu kan Abdul. Terus tadi Anda juga mengatakan bahwa sangat-sangat sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Nah lalu adakah cara lain pemadaman kebakaran yang bakal dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi memang upaya lain yang tentu akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Taman Nasional Bermuteng Semeru nanti sudah berkirim suat ke BNPB untuk melakukan pemadaman dari udara. Ini sudah diusulkan dan mudah-mudahan secepatnya bisa direalisasikan agar api tidak terus menjalar. Karena memang saat ini sulit sekali untuk dikendalikan kobaran api yang cukup-cukup kencang angin yang mengakibatkan petugas di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya melakukan pemantauan agar api tidak menuju ke pemukiman warga. Itu saja yang bisa dilakukan. Sementara untuk sumber mata air di lokasi kebakaran itu sangat-sangat sulit. Sehingga hanya bisa melakukan membuat iliran ataupun penyekatan-penyekatan agar api tidak membakar lahan-lahan ilalang maupun kayu yang sangat-sangat kering saat ini. Sehingga tidak menuju ke pemukiman warga. Terima kasih banyak Abdul Rahman atas informasi yang Anda sampaikan kepada kami. Selamat melanjutkan tugas kembali.